Halo salam Cesaris, salam penggila Astrea, salam pecinta Cesaris dan Astrea se-Indonesia ya Mungkin video ini akan menjadi sebuah video yang paling ditunggu Dengan spek 120 cc kurang sedikit ya, 119, sekian Karena Kruk As menggunakan Garuda dengan stang asli Garuda dengan struk 55,5 ya Dengan menggunakan piston 52,5 atau Jupiter Jet Oversace 150 standar ya Bukan piston bahan high dome Dan head menggunakan perubahan dari BRT atau bintang racing team Dengan clap isap 27 dan clap buang 23 Berbahan setting ala bronze Dan menggunakan karbu 28 yang agak sedikit ngaco Dan tanpa ada, tanpa sempat disetting terlebih dahulu ya Oke tanpa berbahasa basi lagi kita simak aja langsung ya videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Indonesia, selamat berkarya masih di channel C2 Speed Siang ini seperti janji saya kemarin kita akan merubah pengapian Dalam skema total loss ya Di Honda Astrea ini Di video part Garuda Part Garuda dan head BRT part 3 ini Kita akan meracik bagaimana untuk membuat Skema total loss di Astrea ya Oke jangan kemana meni Oke kita akan coba ya beberapa metode untuk total loss ya Pertama-pertama gabungkan sil magnet ini ya Lalu lem menggunakan lem power Dan kita tambah lagi menggunakan lem gasket ya Lalu pasang Dan hancurkan satu buah magnet Penghancuran ini Lalu bersama one way nya Kita copotin ya Bersama paku Paku ini 6 biji 6 biji kita coplok-coplokin Sampai terlepas seperti ini guys Nah seperti itu Dan patokannya itu jika Nah jika pin sepi magnet disini ya Maka tonjolan pick up disini Nah jika pin sepi magnet disini guys Maka tonjolan pick up disini ya Lalu kita akan bubut Bagian daripada ini ya Kita bubut Lalu akan saya balikin Jadi gini ya Nah jadi gini nih Nah jadi gini Akan kita balikin nanti jadi gini ya Biar masuk Lalu kita last Oke Dan seperti ini guys Jadinya ya Magnit yang barusan kita hancurkan Kita balikin Dan untuk patokannya tetap sama guys Untuk patokannya tetap sama Nah jika disini pin sepi magnet Maka tonjolan pick up nya disini ya Tetap ya Namun hanya ini saja yang dibalik Dan akan kita pasang ya Pasang di mesin Ini untuk metode total loss Total loss semau mu Total loss semau mu ya Gimana saja Bebas Oke kita pasang baut pengencangnya guys Lalu kita ukur ya Jarak tengah daripada pick up ke blok itu 8mm ya tadi ya Nah dari sini ke sini guys Dari tengah-tengah pick up ke blok ya Dari tengah-tengah pick up ke blok Ke blok itu 8mm guys Nah 8mm Oh 7mm ya 7mm Tengah-tengah pick up ke blok ya Aduh ini kenapa ini Ini agak sedikit loncer ini Nah tengah-tengah daripada pick up 7mm guys Lalu kita buat tanda disini 7mm juga guys Ya Tanda disini Disini Dan juga disini ya Harus lurus dengan Tonjolan daripada puloser ini 7mm guys Lalu kita pasang blok ke mesin ya Busi sudah menggunakan karisma ya Dan pastikan setrumnya ada guys Jika diselah Oke Kita pasang Oke Dan kita akan coba hidupkan di rangka ya Kita coba hidupkan di rangka Dan untuk skema pengapiannya Seperti ini guys CDI menggunakan Sogun 110 ya Satu buah baterai normal Yang pastinya Gak tekor ya Baterainya Dan akan Kita coba hidupkan guys Ini masih Ryan ya Atau Korteran baru Dan mungkin akan kita Coba pelan-pelan saja ya guys Yang penting Skemanya jelas Dan Padat ya Jangan kemana meni Kita akan coba hidupkan Oke Dan barusan Sudah saya Coba hidupkan ya Namun Aki Tengki Buatannya Coplock guys Dan Sudah saya Talian dulu ya Untuk sementara Dikarenakan Rangka Suprapitnya Ini belum ada Kaki-kakinya guys Tanpa basa-basi lagi Kita langsung hidupkan Dan ini Saya Coba beberapa Buah Tenal pot ya Supaya lebih Enak Didengar Jadi Sebarang Lebih Sisi Espira Anda Susi Okey Te 왜냐하면 Ent어도 Di AdINGINGU 들u Terlum Sudah Depenum De D mythu De D Dewoo estou Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton